Sementara itu Saudara Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid didampingi istrinya Elisia Riza Herdavid menyalurkan hak suaranya di TPS nomor 2 Desa Airbara, Kecamatan Airgegas. Usai pencoblosan Riza mengaku hanya berdoa karena usaha untuk membangun Bangka Selatan sudah dilakukan dengan optimal. Calon Bupati Bangka Selatan nomor urut 2 Riza Herdavid menyalurkan hak suaranya pada pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di tempat pemungutan suara 2 Desa Airbara, Kecamatan Airgegas. Riza Herdavid yang menggunakan kaos berwarna merah bersama istrinya langsung menemui warga setempat setibanya di TPS. Riza Herdavid mengaku tak ada persiapan khusus untuk proses pencoblosan. Riza menyebut berdasarkan hasil pemantauan, suasana pilkada di Kabupaten Bangka Selatan sangat kondusif dan tenang, penuh toleransi dan menghormati hak semua pihak. Ini kondisi Bangka Selatan kami lihat sampai hari H, hari H, sangat kondusif, sangat tenang. Semoga ini juga berbuah ke hasil pilkada yang sesuai dengan harapan rakyat, masyarakat Bangka Selatan bisa mendapatkan pemimpin yang amanah, yang sesuai dengan harapan masyarakat Bangka Selatan mungkin. Lebih banyak berdoa aja sih Bang, berdoa, berharap masyarakat bisa meringankan langkah kakinya datang ke TPS dan pencoblos Riza Debi lah kira-kira. Saya perkuat doanya. Riza mengatakan apa yang menjadi pilihan masyarakat dapat berbuah sesuai dengan harapan masyarakat, utamanya dalam mendapatkan pemimpin yang memiliki amanah dan sesuai harapan masyarakat, khususnya guna membawa perubahan dalam pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.